Kepergian ex-gubernur Papua Lukas NMB meninggalkan duka mendalam pada hari Selasa 26 Desember 2023. Komisi Pemberatas Korupsi atau KPK turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Lukas NMB. Sebagaimana diketahui Lukas merupakan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Perkaranya saat ini tengah ditangani oleh KPK. Ia dinyatakan meninggal dunia ketika dibantarkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Selama menangani persoalan medias Lukas, KPK bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan tim dokter dari RSPAD. Warga Lukas juga telah mendatangkan dokter dari Singapura untuk memberikan layanan medis yang terbaik bagi Lukas. Selain KPK, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyona atau AHY juga menyampaikan bela Sungkawa. Dia turut mendoakan segala mal kebaikan Lukas agar diterima Tuhan. Adapun pengacara Lukas, Petrus Bala Pationa juga menyebut bahwa kliennya sempat meminta untuk berdiri sebelum akhirnya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Selamat siang Tribuners, jadi begini adalah suasana di Rumah Duka Santosa, RSPAD Gatot Subroto setelah meninggalnya... Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!